Halo selamat datang di sofa session dimana gue ngajak temen-temen disini untuk ngobrol-ngobrol di atas sofa rumah gue Jadi gue mau ceritain nih, kemarin itu gue lagi nyari temen ya mau gue ajak kesini mau ajak ngobrol bareng Terus gue bilang ke temen-temen yang lain gitu ada gak ya kira-kira usulan cewek yang mukanya Indonesia Terus dua orang ini tersebut Acha dan Tika nah akhirnya dua-duanya gue ajak-ajak kesini Emang banyak yang bilang mukanya lu Indonesia banget gitu apa gimana sih? Bukan banyak yang bilang jadi kayak kita selalu kayak terklasifikasi sebagai aktor yang berwajah Indonesia Emang ada aktor yang tidak berwajah Indonesia? Maksudnya lu gimana tuh? Gue sih berharap gue mukanya belasaran dikit ya Karena yang laku tuh yang rame itu biasanya aktris dan aktor yang blasteran gitu Ya blasteran Indo gitu biasanya kan yang agak-agak campuran bule Tapi kalo misalnya kita kan nyari film yang agak-agak perannya orang susah tuh kita Susah, asli Indonesia, kolosaf, masa lalu jadul tuh gue Itu menarik juga ya karena Pevita Pierce gak mungkin main jadi pemulung ya Gak mungkin, susah ya Orang gak believe ya Orang gak bakal percaya ya Gak bakal Nah tapi di film pertama Tika waktu itu apa? Alangkah Lucunya Negeri Ini Oh itu emang jadi apa tuh kalo disitu? Itu jadi guru ngaji terus udah gitu dia ngedidik copet-copet untuk pintar Ngedidik copet-copet Susah dong ya orangnya maksudnya gak terlalu kaya gitu Gak enak ya Iya sedih banget sih Ini kita punya peran cewek miskin Kayaknya Tika Bravani dia ini cocok Gak maksudnya gak yang Gak yang sombong gitu loh yang indah hati Yang membumi gitu Gak siap banget sih Tapi nih kalian jalurnya beda ya Kalo Aca tuh gak disampul Gak disampul tahun tahun 2004 Aduh Ubat pas lo masih di 82 Masih masih di 82 Gak tau sih dis Gak tau dong Gak kan 70 SMA 70 Yang suka berantem itu kan Yang punya nama angkatan Nora-Nora itu kan Sporadis Kavel Sporadis Salvozesta Reuni 82 cuman namanya Patra Patra Makanya Sorry papan gue warung kuning warung hitam Warung kuning warung hitam Gak apa bagus Eh gue anak warning Gue anak wartam apa Warung Nining Makanya di ayam pati unos Lalu sih makannya di pom bensin ada kaya mie ayam gitu, oh makanya lo suka ini ya, jadi orang susah ya Oh 70? Angkatan berapa sih? 2008, lulusnya 8 ya? Lo berarti ada kelas gue lulus 2008? Ya dia ada kelas kita, hari utuh juga ya Gue udah di, ah udah, jadi ya? Udah lah, udah tua, udah tua Salvo Zesta itu berarti di atasnya jendal pesan? Ya, 2003, ya temen-temen gue udah jadi guru BP, udah lah Eh tapi beneran loh, temen gue udah ada yang jadi guru Itu langsung ngerasa tua gue Nah lo gak disampul ya, itu ikut sendiri? Engga sih, sebenernya dikirimin formulirnya, gue tuh gak tau apa-apa gitu Jadi kayak baru dikirimin formulirnya, terus kayak gue gak mau Gue udah kepilih kayak ngomong, ngomong, ngomong Minta dipaksa gitu ya Gila ya Minta dipaksa ya Ca Gitu kayak, eh gue tau ya, gue gak bisa nih Gue udah kepilih kayak, udah dapas dia, gak mau Oh iya iya Tapi gue dipaksa Oh iya, iya keliatan banget sih Kalo Tika gak disampul tahu ya, waktu Tika tahu goreng ya Kalo gak salah kan Iya Buat yang goreng aneh mau Jo itu ya Oh iya 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 Ada muka lo Pernah liat ya Pernah, pernah Lu sering makan itu Akhirnya gue terkenal Dari sampul tahu Gak disampul, gak disampul tahu Tika kasih tau dong Kasih tau lo, kasih tau lo Kasih tau lo, awalnya dari mana Oke, awalnya gue tuh menempuh jalur Abang Noni gak? Iya abang Noni Lo kalo gak salah abang dari Kepulauan Seribu Iya abang Assalamualaikum Gue ikut apa Gue dulu abangnya Sekarang udah gak gitu ya Nah abang Noni itu Kenapa waktu itu lo ngilii abang Noni Lo ada opportunity untuk ke gadis sampul juga gak saat itu? Engga sih sebenernya gue sangat jauh dari dunia-dunia model gadis sampul Kecuali sampul tahu tadi itu Terus udah gitu Apa sih Apalagi jadi aktris Itu sebenernya gue gak ada bayangan sih Untuk masuk kesini gitu kan Tapi memang waktu itu Ya sama Gue tadinya gak mau diajakin Cuma gak ada poster aja Tidak coba aja Biar Noni Gue sebenernya mau ngomong Oh gitu Sebenernya mau Lo gimana sih? Gak informasi Gak informasi Gak informasi Dengan tiga nama yang beda Supaya masuk semuanya Oke deng Tiga nama yang beda tetap nama yang sama Dengan foto yang berbeda-beda Angle nya beda gitu ya Walaupun foto gue nanti diulang-ulang di tempat-tempat berbeda Tapi ya pokoknya kirim aja Oh akhirnya kepilih Nah kalo lo juga gitu Atau ngeliat Ngeliat poster Terus abis itu Ini antara temen futsal gue tuh Gue janjian Temen futsal? Aduh keceplosan kan gue laki Aduh Lo main futsal? Futsal cewek gitu? Aduh iya futsal cewek Pada Futsal Jujitsu Jujitsu juga What up Jadi Terus Awalnya tuh Aduh Di daerah tuh boleh Asal masih Jakarta Jadi sebagai perwakilan apa Gue Jakarta Barat Kepito Oh iya iya Dan ternyata gue doang yang masuk diantara temen-temen Jadi lo sombong sekarang Jadi gue sombong Gue none NAN NAN Jakarta NAN Jakarta NAN 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 loh NAN Ya udah abis itu gue masuk Ternyata gue menang di Jakarta Barat Sehingga gue masuk ke tingkat DKI Jakarta Oke Dan di DKI Jakarta itu gue ketemu dengan Senanungnya Nachita Nachita itu PH nya Dedy Mizwar Ya Anaknya Dedy Mizwar Anaknya Dedy Mizwar Nah abis itu dia bilang Eh gak waktu itu tuh kita gak berteman biasa aja muni Tidak ada apa sih ini Oh bener dong Kalau ada apa-apa juga Gue gak pernah pers-pers kayak Eh ajak gue main dong gitu Karena enok sebelumnya gue teater Gue teater Di tujuh puluh Di tujuh puluh iya Bukannya isi enak cupu ya Iya enak cupu Eh gak apa-apa ex-kul gue juga PNR PNR lebih cupu lagi PNR berapa-apa Gue pinta lo vokal group Waduh vokal group Iya itu juga tuh Ya oke Gue gak ngerti Iya gak ngerti Lo teater tapi Ya gue teater Kumpulan anak cupu-cupu itu Yang suka mengekspresikan Berlebihanir selalu gitu Gitu Gue PNR ya Dulu tuh kenapa ya Orang kalo ngeliat Anak PNR tuh kesannya kayak Gimana gitu ya Iya iya Lo ekstern apa dulu Gue ngeliat anak PNR Hal yang terlama kali gue lakuin pingsan Supaya Biar ditolong Terus dibawa ke PS Gue coba giri aja sih PNR Kalo pacara kan gak ada selalu di belakang Iya 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 Gara-gara itu deh Gara-gara itu deh Oke bu guru pak guru Itulah alasannya Iya gitu Dulu teater Terus ketemu Nachita Nah biasa aja sih sebenernya Tapi dia tau kan aku sering teater Nah pas setelah jadi none itulah Dia mau bikin film Alangkah lucunya negeri ini Yang pertama Terus dia ngajak aku main Papanya lagi nyari Gak tanya Bokap gue lagi nyari nih Tolong dong bantuin Gitu Wah gue jadi artis dong Ah gak sekali doang main Gak ada yang tau Oh yaudah Tapi abis itu kebuka Ya udah kebuka aja semuanya Kalo Aceh itu yang pertama apa ya Aceh? Gue pertama Apari Cinta Ceritanya tuh jadi kayak Ini ada apa ya di depan sini ya Enggak pernah pertama filmnya main sama gue juga Enggak Enggak tahan 2 Enggak Enggak Pembelah 2 Filmnya 2 Mana? Itu teletabis dari mana? Enggak sih Enggak lah Oh Dan waktu dulu itu sekitar tahun 2005 Jadi kayak setahun dedegati samplut Terus gue Kepilih jadi Casting aja sih iseng waktu itu Karena abis casting iklan Terus dikirim fotonya Jadi apa artinya cinta itu Soraya ya? Abis itu baru Heart bareng Nirina Dan lo tau apa? Dulu tuh gue tuh agak kecewa karena yang bikin gue masuk ke film Heart itu adalah poster atau cover majalah yang harusnya bikin gue digencet di sekolah Maksudnya gimana? Jadi gue kepilih sebagai CWH tahun 2004 Wih keren dong CWH itu Terus kayak satu Indonesia gitu kan ceritanya ada yang ngevote tapi cuma 20 ribu orang Nah disitu kayak ada lah foto-foto cewek hype satu Indonesia gitu, satu Jakarta Sampai akhirnya gue karena jadi urutan nomor 1 dibikin jadi cover Tapi kan dulu tau kan cewek kan pakai hot pants Terus fotonya tuh kayak yang agak-agak seksi gitu Nah foto yang di depan itu di cover itu bikin gue digencetin sama orang-orang satu sekolah Apa alasan nih cuman gara-gara yang depan paper majalah? Tempor majalah dan seksi gitu kayak Eh apa yang lo satai banget lo pake-pake baju ini anak kecil deh serius Terus akhirnya itu yang ngebuat gue kayak nangis-nangis tiap mau masuk sekolah Tapi abis itu kayak foto itu yang akhirnya dimasukin dan disukain sama direkternya Heart dulu Mas Ani Jadi pas gue dateng casting ke Star Vision, loh kok ada foto itu foto yang gue putuk banget itu gitu Foto itu yang membawa berkah sampai sekarang Gila dari dibully jadi berkah ya? Iya gitu aneh Kalo lo tik yang anak-anak yang lo bully waktu di SMA gue udah bilang aku Kalo dia kebalik, dia yang kesone lo dibawa ke WS gitu Aduh ya ampun Tapi lo pernah punya pengalaman kayak gitu ga? Karena banyak banget ya yang gue tau di SMA itu kan popularitas segalanya ya Apalagi lo waktu itu ada kelas kan Nah lo waktu itu jaman SMA juga kan? Di 70 gimana tuh? Gue sih anak cupu ya waktu di 70 ya Terus ya pas lo dapet nonnya? Waktu dapet nonnya gue masuk kuliah Jadi gue ga mengalami itu Di 70 ya common gencat-menggencat dulu kan emang masih ada kan? Utas, out, agit kan you know lah Utas, out, agit ya Satu, dua, tiga Lo ga kena korban atau apa segalanya? Oh kena? Tapi ya karena memang semua orang gue kena gitu Ibaratnya kayak lo beliin gue ini, tapi mau dikasih daun gitu Sini tuh disuruh sulap tuh Eh sini, sini, sini Lo sulap dong, sulap apa kak? Ini ada 500 perak, sulap jadi ketoprak gitu Iya, 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 iya Iya, 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 iya Mau rese ya dulu ya? Iya rese ya Balas dendam ga lu? Engga dong Nah gue ini anak PMR Jadi pas anak kelas 1 ini kerjain Pas gue kelas 3 gue bawa ke ruang PMR buat gue jagain Gokio ga? Gokio ga gue? Tapi cewek-cewek Nah terus itu motivasinya Itu motivasinya Aduh dari dulu iya Terus kalian main film bareng sekarang Judulnya apa nih? Shyshy Ken Shyshy Ken Shyshy Ken Ya maklumat Iklan lewat Ini Rina Tadi juga udah ngobrol Wah gila ya 3 November Dadah Ini enaknya enak Ini enaknya enak, bukan enak Itu anaknya Oh sama ya Itu ceritanya soal apa? Ceritanya tuh soal 3 Kayak semacam udah pernah nonton film Hangover ya mungkin Jadi Tentang 3 loser gitu Yang mereka tuh sebenernya kayak Tika langsung Haa cerita hidup gue Jadi mereka bertiga tuh kayak Gading mau berteman sama mereka lah intinya gitu Mereka sangat memiliki each other Karena Gading mau berteman sama mereka Nasir-nasir Nah Seteratanya tuh ya kalo bisa diklasifikasiin Dia paling rendah nih Sudra Sudra Nah tuh Nah yang paling tinggi ya Nah gue yang tengah Karena semua duitnya dari na Oh Orang kaya ceritanya Bangkir Bangkir Jadi Karena udah menjadi manager bank Terus tapi Karena gak ada yang mau berteman sama dia juga Karena dia orang datang dari kampung Jadi sukses di Jakarta tuh Merupakan hal yang Yang sangat Dia iniin lah Tapi kayak dia gak bisa berteman sama Temen-temennya Karena dia Gakulah beda Terus yang kedua ini gue Nah gue tuh namanya Jesse Jesse itu kenapa nama belakangnya BOM Karena itu nama karirnya dia Jesse BOM Kenapa bisa Jesse BOM Karena dia Aktor yang retire Karena main bonsek Jadi Jadi bonsek Maksudnya Main jadi Bonsek Bonsek Meledak dong Iya Harusnya sih meledak Tapi ternyata dia Filmnya cuma ditonton sama 602 pasang mata 602 pasang Pasang 602 pasang mata Berarti 300 orang Dan setiap film yang dia launching Ternyata harus memperkenalkan terus Jadi lu gak kebayangkan Kalau misalkan Raditya Dika Memperkenalkan Radit Oh Tapi gue Padahal udah film ke 8 Tapi gue masih memperkenalkan Karena saya gak Terkenal Kasian banget Terus Ya Jadi gue tetep ada Penghasilan dong Karena kan emang Ya pemain film Walaupun gak lakut Tapi dibayar Ya Nah Seorang bangkir gitu kan Nah yang ketiga ini nih Dia yang paling gak berguna Apa? Desainnya pekerjaan lo apa? Di Shyshaiket ini? Gue tuh ceritanya jadi desainer Tapi ya ternyata desain gue tuh Ya kurang bisa diterima orang pada umumnya aja Oh karena? Cuman gue sama emak gue doang yang bisa nerima gitu Pasti absurd gila ya desain ini Ya sesuai dengan pikiran gue saat itu lah gitu Gua labil gitu Gua unstable gitu Gua unstable gitu Unstable dan ketergadungan obat Karena ini psycho aslinya Engga tuh psycho Gua panic anxiety gitu sih Ya panic anxiety Ketemu Maksudnya jauh banget Ketangan obat gitu psycho Gatuhnya panic disorder Nah terus akhirnya ketika main bareng Baru kenal di lokasi dong Maksudnya baru ngobrol banyak ya Iya Terus langsung akrab ke Baru kenal pas reading sih sebenernya Pas reading Terus ternyata Ya kelakuannya gak juga beda sih Maksudnya kita Gue tuh termasuk yang kayak susah mencari temen cewek Karena temen-temen cewek gue terlalu cewek Ngerti kan Temen-temen lo terlalu cewek? Ya terlalu Ya you know lah Oh Kita kan cewek-cewek berjat Iya Cekun Cekun Terus Maksudnya lo susah menemukan temen Karena temen terlalu cewek itu Maksudnya gimana? Ya Gue tuh lebih suka kalo ngomong Ya udah ngobrol Nyablak Ya udah Nyablak Gak ada yang Eh lo cantik banget Enggak cantik kalo lo Enggak cantik kalo lo Enggak cantik Gitu-gitu Gak ada yang kayak gitu Agak serem juga Yang barusan yang ngomong ke gue agak serem Karena gue berasa dipuji tadi Gue udah mau bilang makasih udah Udah mau merah Gitu gak puji Gitu gak puji Contohnya kayak gitu Kira gak kayak gitu Kayak gak tau kenapa kayak ada sisi di gue Yang kalo misalnya setiap gue ngeliat gitu tuh Anjir Kok lo kayak sama gitu sih Dan sekamar bareng pas lagi Iya waktu syuting mas Sekamar bareng Jadi Jadi kenapa ya waktu itu ya? Oh karena asisten-asisten kita Yang dateng gitu kan nyamperin Dan emang asistennya Tika tuh baru Baru Terus kayak aduh Gue agak akur nih kalo misalnya setiap kamar sama orang baru Padahal di baru ya Gue juga baru jadar sekarang sih Oke Bicara ya Iya gitu loh Akhirnya kayak Gue memperkenalkan dia sabu muka gue Terus dia kesenangan Iya Terus kayak kita saling bertukar Iya 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 Bahagiaan kalian sederhana sekali Abis itu tau gak siapa Tiba-tiba yang bikin buat aku Tapi akhirnya gue seneng Jadi sebenernya pas gue kayak pusing itu kan Di tempat tidur Lutip gue pusing Kenapa ya malah belakang gue pusing Enggak sini Ca Bentar Dia kayak ngelar bantal gitu Tepetnya Caca lo ngebah disini Terus gue mau di ini Kayak gue ditotok Sebenernya gue membawa gak facial Oke Aneh kan Salah kan kita Iya 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 Jadi lo berapa lama di Anita Salon gitu Nah berarti semoga kemistrinya nanti keliatan di filmnya juga ya pasti Iya dong Harusnya sih keliatan di filmnya Iya Karena kan di lokasi juga atap Jadi tanggal berapa filmnya? Filmnya tanggal 3 November 3 November ya Jadi kalo kalian mau nonton di bioskop 3 November ada Acha Ada Tika juga Nanti ada siapa lagi? Ada Nirina Fedi Nuriel Titi Kamal Ada temen lol yang gak banget itu soalnya Aduh males gak usah disemput Nanti disensor aja Gak maaf Ya udah makasih semua udah dateng ya Thank you Thank you Radit You 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 Terima kasih.